Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang syah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana menyelesaikan setiap tahapan pendidikan dengan hasil memuaskan? Perencanaan beberapa tahun mendatang setelah lulus SMTA, mau melanjutkan kemana dan jurusannya apa? Menetapkan kapan dan pada usia berapa akan menikah, dan juga kapan harus mempunyai anak dan juga pekerjaan. Bagaimana membentuk keluarga berkualitas? Nikah secara syah di usia ideal, sesuai program pemerintah. Pemerintah, remaja wanita merencanakan akan menikah pada usia di atas 20 tahun dan pria di atas 25 tahun. Pada usia tersebut, kestabilan emosi sudah baik, begitu juga kesiapan mental dan fisik yang menyangkut organ reproduksi sudah baik. Mempunyai anak setelah minimal setahun menikah. Tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kepala keluarga memiliki pekerjaan tetap. Peningkatan kualitas bidang kesehatan. Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup. Peningkatan status gizi. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Perilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan kualitas bidang pendidikan. Peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan, baik sisi ekonomi maupun fisik. Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan memperoleh pendidikan. Peningkatan kualitas bidang ekonomi. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan. Langkah-langkah pemerintah dan Pemda dalam mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas. Melakukan pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah. Melakukan pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melakukan pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Rangkaian kegiatan untuk keluarga berkualitas. Fungsi keagamaan. Fungsi sosial budaya. Fungsi cinta kasih. Fungsi perlindungan. Fungsi reproduksi. Fungsi sosialisasi. Fungsi ekonomi. Fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi agama. 96 persen. Mengamalkan segala ajaran agama sesuai kepercayaan. Fungsi sosial budaya. 59 persen. Menunjukkan bahwa gotong royong merupakan salah satu fungsi sosial budaya. 44 persen. Melestarikan budaya daerah dan adat istiadat. 39 persen. Melaksanakan musyawarah. 33 persen. Menghargai antar suku dan golongan. Fungsi cinta kasih. 62 persen. Kasih sayang kepada anggota keluarga lain. 53 persen. Menjaga keharmonisan keluarga. 47 persen. Saling percaya. 41 persen. Tidak pilih kasih. Fungsi perlindungan. 51 persen. Memberikan perlindungan kesehatan terhadap keluarga. 50 persen. Memberikan perlindungan fisik. 44 persen. 44 persen. Memberikan perlindungan non-fisik. 43 persen. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Fungsi reproduksi. 50 persen. Untuk menghindari pergaulan bebas. 48 persen. Menjaga kebersihan organ reproduksi. 19 persen. Menikahkan anak di usia ideal. 29 persen. Memberikan pendidikan kesehatan organ reproduksi. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. 80 persen. Menyekolahkan anak. 44 persen. Mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. 40 persen. Menjadi panutan. 16 persen. Melatih keaktifan anak. Fungsi ekonomi. 90 persen. Melatih kebiasaan menabung. 68 persen. Melatih kebiasaan berhemat. 43 persen. Melatih untuk ulet dan bekerja keras. 37 persen. Mengajari konsep untung rugi. Fungsi lingkungan. 76 persen. Menanamkan nilai kebersihan lingkungan. 69 persen. Tidak membuang sampah sembarangan. 25 persen. Melestarikan lingkungan. 18 persen. Hemat energi. Bagaimana membentuk keluarga berkualitas? Perlunya kedewasaan calon pasangan suami-istri. Baik dari segi umur, kesiapan mental, maupun pemikiran. Menikah secara syah menurut agama dan hukum negara. Menerapkan delapan fungsi keluarga. Tidak menganut free sex. Tidak menjadi pemakaian napsa. Dan tidak kena HIV AIDS. Tidak mencinta mencintai. Tidak mencintai. Terima kasih.